Ternyata sih, ini ada informasi menarik buat kamu. Apa tuh? Kalau mengisi waktu luang, kamu ditawarin MC atau iklan, pasti mau dong. Nggak nolak sih saya, kenapa emangnya? Tapi kalau ditawarin nari, mau nggak? Nari boleh juga, saya suka kok nari. Tapi nari kayak gimana dulu? Nggak ada tapi-nya sih, cuma ada apinya sih. Ada apinya? Nari ada apinya, mau berminat nggak? Maksud kamu? Saya nggak ngerti. Ini tarian eksotis, yaitu fire dancer atau penari api. Tapi eksotisnya ini dilakukan di Bali sih. Oh, saya pengen coba sih, tapi saya mau lihat dulu deh, boleh nggak? Benar, berani. Langsung saja kita lihat tarian bali atau fire dancer ini di segmen What To Do. Untuk keistimewaan fire dance, mungkin itu dari medianya ya. Dari tarian-tari yang lain, mungkin kan hanya menggabungkan dari gerak tubuh saja. Nah, untuk fire itu pastilah tentunya menggunakan api dalam medianya. Dan itu juga memerlukan sebuah keberanian dalam memainkan api itu sendiri. Untuk fire dance, masuk ke Indonesia itu sepengetahuan saya dari teman yang juga sesama fire dancer. Dibawa oleh bule. Bule ya, dari orang asing, dibawa ke Bali. Nah, dari sana orang bule itu membuat sebuah entertainment. Nah, mereka merekrut orang-orang Bali dan juga ada orang Jawa juga di sana. Nah, sekian lama mereka meneguni hal itu, anggota-anggota itu mulai membentuk komunitas baru. Saya tertarik awalnya itu kan lihat temannya gitu main fire pertamanya pas acara ulang tahun, kalau masalah itu. Terus lihat keren seperti itu. Saya tertarik terus, terus ya saya datang ke rumahnya, baru saya tanya gimana caranya seperti itu. Baru diajarin dah, kita sama-sama belajar, seperti itu. Kalau trik-triknya ada, kebetulan saya kan megang poi yang pakai rantai itu. Itu ada yang di depan itu butterfly, yang dari samping itu tampaknya, namanya spin dan anti-spin, spin-anti-spin. Dan yang lagi satu itu hyperloop yang melilit rantainya itu. Untuk teknik-teknik ini, saya juga sambil lihat di media internet ya, di Youtube. Itu di sana saya lihat keterampilan pedang itu sendiri, baik itu keterampilan dasar, memutar tangan, kemudian memutar ke silang, dan putar ke belakang. Waktu yang dibutuhkan untuk memuasai teknik ini adalah kurang lebih sekitar dua bulan, karena apa? Satu. Nah, dalam latihan ini kita lebih intensif. Nah, di sana saya bersama teman-teman lakukan kegiatan latihan ini selama satu minggu. Nah, dalam satu minggu itu kita sekali, yaitu empat jam. Yang mulai, kan ada acara kampus, waktu itu utah jurusan, saya diajak sama teman. Nah, pertamanya sih sedikit ragu diajak sama teman karena bermain api seperti itu kan. Nah, akhirnya tertarik karena apa bermain api itu kan menantang, tidak banyak juga cewek yang berani main api. Nah, dari setulah saya tertarik untuk bermain fire dance. Awalnya belajar itu pertama ada yang namanya alatnya candle. Kita alatnya itu seperti lilin. Nah, kita belajar pertamanya itu tidak pakai api. Nah, setelah itu kita megangnya itu seperti kayak gini, dan ada karyonya. Yang paling sulit itu ada yang namanya alatnya chakra. Nah, kalau alat chakra itu kalau kita mainkan, harus diputer, selalu diputer. Kalau enggak puter itu nanti kena tangan, nanti panas. Pernah waktu itu pakai alat yang chakranya itu. Nah, sederahnya itu di tangan, sama poninya itu terbakar. Kalau alat-alat yang sudah kita buat itu ada koi yang pakai rantai itu, terus ada body fire, terus ada dragon stab, terus ada tongkat juga, ada finger, ada chakra. Kalau saya pas sekalian kuliah ini kan juga bisa dibilang hobi ya. Kalau pas kuliah itu selesai kuliah, terus ada acara atau event-event itu kita kadang diundang, terus ya dapatlah sedikit honor, sedikit menghasilkan. Ya, Untuk dalam fire dance yang utama adalah hindari yang namanya keraguan Kita sudah begitu mahir bermain api seperti itu Tapi kita sudah depan api itu beda rasanya Karena apa? Yang dilatihan dan memegang api itu beda Api waktu kita pegang itu terutama seperti saya, pedang Pedang itu apinya cukup besar, luar biasa Karena itu bisa membakar tangan ini Tantangannya itu bermain fire dance Yang pertama itu pegang alat Yang kedua itu beradaptasi dengan api Karena kita kan bermain dengan api gitu Yang ketiga itu harus mengkombinasikan gerakan sama koryo Sebelum kita berlatih menggunakan api Kita berlatih dulu dasar-dasar keterampilan gerakan Sehingga nanti kita pasang menggunakan api Tidak menjadi keraguan dan tidak bisa membahayakan diri kita sendiri Seperti itu Kita tidak konsentrasi itu saya pernah Saat mau menyembur minyak tanah itu tertelan Walaupun sedikit Memang rasanya perih dan pusing setelah mengkonsumsi itu Tapi saya harus lebih konsentrasi Karena waktu kita pentas itu Karena banyak yang melihat Kita tidak konsentrasi jadinya Tapi jadi kita harus betul-betul konsentrasi Sehingga permainan itu lebih mantap Nah untuk event yang kami pernah isi acaranya Itu mulai dari acara-acara di hotel-hotel Mungkin dari event organizer juga pernah mengundang kami Kemudian juga tentunya di Intiran Kampus Kami selalu mengisi acara setiap tahun Untuk mulai berdirinya Fire on Fire Nah itu mulai dari Desember 2011 Itu mulai saya belajar sendiri Setelah itu saya mulai merekrut-rekrut orang-orang Untuk saya jadikan tim Untuk anggota yang aktif sekarang ini adalah 12 orang Dan berasal dari beberapa daerah di Bali Dan mereka dari masing-masing tersebut memiliki keahlian-keahlian tersendiri Kami biasanya latihan di Kampus Undiksa Singa Raja Itu setiap hari minggu Mulai dari pukul 6 sore sampai pukul 10 malam Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung Silahkan datang langsung ke Kampus Undiksa Singa Raja Dan bisa menghubungi kami di via Facebook Fire on Fire, Das Fire Dance Fire on Fire Iya keren sekali Zee Gimana tertarik gak? Aduh tertarik sih Nick Tapi kalau saya ngelatihan butuh berapa lama ya buat latihan Cepet lah seorang si Zee Aduh tapi kayak gini-gini ya Nick Budaya Indonesia semacam ini yang bikin orang luar negeri ini dateng melulu ke Bali Karena mereka gak punya kebudayaan itu disana Betul dan saya sebagai orang Bali turut bangga Karena kesenian tari Bali itu dipadukan dengan tarian api Betul